Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sumber sendal kembali lagi bersama saya Supriyade bersama si ganteng siapa namanya malu-malu dia oke pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial cara apa ya gini ceritanya kita punya komputer nih komputer jadul udah ditaruh di wah entah kayak gimana buah gitu ya kita akan coba restorasi ya Apakah komputernya masih berbusing atau tidak ya Oke stay terus di Supriyade channel jangan lupa klik like nya ya kemudian subscribe tentunya bagi yang belum dan kalau ada pendapat lain silahkan tuangkan komentar di bawah ini stay terus di Supriyade channel Oke ini dia penampakan dari dekat review-nya dan itu adalah monitornya ya semua tutupnya ini di monitornya Oke ini CPU-nya ya ini udah jadul banget ya Coba kita akan lihat dalamannya seperti apa ya Wah ternyata masih ada hard disk kabar gawarnya ada kemudian itu juga masih ada memori masih melekat disitu kemudian ada prosesornya juga oke langkah pertama yang harus kita lakukan kita bersihkan dulu debunya ya kita perlu penyemprot debu ya sip kita akan coba ya ini saya kepikiran coba di restorasi kepikiran coba dibetulin masih hidup atau enggak ya saat ini kebetulan lagi BDR daripada pakai HP kita nggak bisa kontrol kenapa kita nggak coba dulu ya komputer-komputer ini coba kita hidupkan ya kalau hidupkan lumayan bisa dipakai buat belajar ya enggak Hai Oke sahabat sobat rasional ya ini kita bawa keluar ya bawa keluar nih karena kalau nyemprotnya di dalam wah nah debunya kemana-mana ya Nah ini dia penyemprot debunya ya tembak dihiting hihihi nah ini bukan tembakan ya ini blower ya untuk bersihkan debu Oke kita semprot seperti apa ya ini lihat tuh gua debunya kayak apa ya kan Oke kita semprot ya Terima kasih. Terima kasih. Wuh, nempel. Wuh, depunya. Wuh, ini aja udah dilem. Ini juga udah dilem ya. Ini udah dilem. Wuh, udah kayak gini nih PGA-nya juga. Tuh. Wuh, udah kayak gini nih. Ini udah dibesuhin dulu nih PGA-nya nih. Ya. Waduh, udah kayak apa nih? Masih udah kayak gini tuh, Pak, nggak ya? Kita akan coba ya. Kita coba nanti. Ya, seperti lagi, dikit lagi deh. Ada bola. Sudah. Ada bola di dalam ini. Coba ada bola segala di sini. Nah, coba-coba. Bagaimana bolanya? Ya tak. Ya tak warna gini. Oh, ini nih. Ini ada bola segala nih. Ini harusnya ada dua. Masih berfungsi atau nggak ya? Kita coba ya. Ini N, bola di N, dulu. Ya. Wah, ini. Komornya ada dua. Ini, ini. Kita akan coba lah. Apakah masih bisa hidup atau nggak ya? Mudah-mudahan masih bisa hidup. Ya. Ini udah. Udah kita bersihin. Ya. Tadi kita sudah bersihin video-nya. Sekarang kita akan mencoba semprot monitornya nih. Udah kayak gini. Monitornya udah kotor banget. Ya. Keyboardnya juga udah kayak apa deh. Ah, udah masih berkusi atau nggak. Wah, udah kotor banget. Iya, udah kayak gini. Ya, udah basah kayaknya nih. Kehujanan. Kita semprot dulu ya. Oke. Oke, sahabat. Ya. Saatnya kita uji. Coba. Ya. Ini. Ini udah kita colok ya. Kita akan coba colokin ke-cari. Apakah monitornya nyala atau nggak? Ya. Ya. Setidaknya monitornya masih bisa nyala ya. Kita coba dulu ya. Kalau udah monitornya nyala. Baru berikutnya. Kita akan coba. Cepin. Kita colokin. Wah, nyala. Alhamdulillah. Nyala. Yes. Apa itu bener-bener. Monitornya kita nyala. Nah, ini padahal udah jadul. Udah lama nih. Ya. Udah nggak kudu. Coba taruh di sana. Apa? Ya. Oke. Ini modul monitornya nyala. Ya kan? Coba akan kita tes di bilionya. Nyerah apa nggak? Ya. Ini kita pasang keyboardnya dulu dong. Kita pasang keyboardnya. Nah, apa ya. Jangan besar ya. Kameranya nggak. Yang bisa. Ngelap ya. Nah, ini kita pasang. Kita pasang keyboardnya. Wah. Udah susah juga. Gak gini. Udah kotor. Udah terbarat. Ya. Ini kita colokin. Ini bisa. Harus penuh dengan tenaga yang kuat ya. Ngelokin ini aja pakai tenaga. Wah. Udah berkarat. Kita ada sekarang. Dit. Nyalain-nyalain. Nah. Nah, soalnya kita apa? Kita hidupin. Tomo powernya gimana ya? Kita omit. Ini. Tomo powernya gimana nih? Tomo powernya gimana ya? Gak nyala. Gak nyala. Kurnya mana nih? Tomo powernya gimana. Wah. Gak nyala. Sudah. Gak nyala. Pak warja mati. Oke. Kita akan cuma cek ya. Apa yang terjadi? Komputernya mati. Gak nyala sama sekali tuh. Matot. Ih. Nyala. Alhamdulillah. Bisa hidup. Bisa hidup. Tuhan. Iya. Tertikan. Nah. Kelihatan kan? Coba. Coba. Kita deketin. Kita deketin. Iya. Nah. Tuh. Kipasnya udah banyak lah tuh. Kipasnya nyala. Tapi. Bentar. Tampilan monitornya masih blank. Gak ada apa-apanya. Apa yang terjadi? Ya. Bunyi apa-apa juga gak ada ya. Biasanya sih kalau kayak gini nih. Ya. Kalau kayak gini. CPU-nya. Ini nyala nih. Tapi blank. Ya. Blank nih. Kemungkinan. Kemungkinan nih. Anda dapat memori masalahnya. Memorinya bermasalah. Ya. Kita cek. Kita ngongkar aja memorinya. Kita coba bersihin. Pake apa? Pake pengapus. Ya. Ini punya pengapus gak? Ambil pengapusnya. Kita coba bersihin. Tidak. Oke. Eh. Eh. Taduh. Jangan dulu kita bongkar memorinya. Ternyata kabel datanya belum dipasang. Kabel datanya belum dipasang. Ini teknisi apel-apel nih. Teknisi apel-apel. Sudah pake lamanya nih. Gak buka-buka gini ya nih. Biasanya pake laptop dulu. Eh. Lupa. Kabelnya belum dipasang. Tapi kita coba tes pasangnya dulu ya. Apakah ada apa enggak? Ada. Ada. Aduh. Udah memasang. Ininya nih. Beredar ketemu nih. Ini. Lihat nih adaptornya nih. Ini pegangnya canggih dulu. Di jamannya. Canggih. Ya. Nih. Dia dulu pake main game nih. PB. Ya. Sampai pake 2 monitor tuh. Disini ada 2 monitor nih. Ya. Dari sini 1. Dicabang jadi 2 monitor. Ya. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. Kira kapa kini nih. oke guys kalau gak memori biasanya pga kalian aja guys ini kita copotin dulu pga aja ya guys aduh ini pegangnya sudah terluka sampai harus di program begini guys ya tuh di program waduh ini wah gimana ya kini dulu nih ya saking gak gua aja pake kipas begini ya deh wah oke guys kita akan sabut dulu memori nya guys ah bentar ya guys aduh guys nah ini aneh kita cabut guys memori nya sudah kita cabut guys berikutnya kita akan coba bersihin guys ya pake ini guys ini masih yang jaduh guys ya nah kok kenapa saya jadi ngomong guys ya oke sabar kembali lagi bersama saya kita berhenti memorinya salah satu trik kalau misalkan blank screen ini blank screen tadi gak tampilin apa-apa buru-buru tampil window tampil bio saja gak muncul ini biasanya dari mana? dari memorinya atau kalau gak dari PGA oke kita berhenti di PGA memorinya dia PGA kita keput dulu ini berhenti pakai penghapus seperti ini caranya ini bagian ini bagian ini kita bersih sampai bersih ini kotor banget ini uyuhan uyuhan ini udah gak keurus udah gak keurus guys uyuhan itu apa ya? uyuhan itu bahasa Sunda guys saya lihat orang Sunda ya nanti kita lihat dulu gosok terus ya sampai legin gosok terus sampai bersih belum guys coba kita lihat dulu wah coba wah ini oke satu dulu kita pasangnya sip kita coba beli satu-satu berikutnya tarih ya sekalian deh tanggung guys ini kita bersihin juga ini tercerah di sini dua giga wah bersih yang bersih semangka eh semangat semangat sampai bersih semangka eh semangat semangat oke oke guys ini sudah bersih kita akan coba kita akan coba pasang satu-satu dulu ya coba-pasang kecil dulu sip berikutnya kita akan coba hidupkan ya kita coba hidupkan ternyata apa itu jadi masih belum bisa masih blank screen gak muncul apa-apa jadi penasaran kan PGA-nya dicabut ya gak kasih agak sorry guys PGA-nya tadi kan dicabut ya di sini ya kita akan coba ke PGA on board aja ya PGA on board ya di PGA yang ada di pGA-nya bawa angin aduh basar ya apa yang tampil tidak ternyata gak tampil juga ya malah berhenti gak tampil juga udah apa-apanya oke coba puka ragi pergi lagi deh ya alhamdulillah guys tampil juga akhirnya tapi gak ada situmnya ya apa nih oh karena udah lama ya udah lama nih ya ini guys akhirnya tampil juga guys cuma memang ini error tuh ya harddisk yang gak kedetek ini apa nih yang wah ini karena memudah lama ya jadi dia minta di setting lagi tuh di settingan biosnya oke barusan ternyata memori yang satu lagi ya wah ternyata tadi yang ini udah error guys ya ya berikutnya ya makanya tadi saya coba pasang satu dulu guys ya ya yang ini tadi capot ya ini gak berhasil nih udah dibersihin masih error juga oke nah setelah diganti nah ini diganti nih bukan diganti maksudnya tadi kan ada dua ya guys ya nah ada dua tapi sekarang cuma sinyal kita pasang satu doang tuh nih ya ini memori nya cuma satu doang kan kita pasang akhirnya alhamdulillah ya komputernya hidup ya oke sekarang tinggal masalah harddisknya nih gak ketek sistemnya kita akan coba otak ati oke sampai 11.0 loh kok hilang guys ya ya ini tadi minta tekan F1 ya kita coba dulu F1 apa yang terjadi ya mana tombol F1 wah kelihatan ya gelap kalau di wah nah ini terangnya kita tekan tombol F1 apa yang terjadi wah tuh kan tidak ada boot media ya ya tidak ada boot media berarti harddisknya memang gak ketek oke oke sahabat kita matiin dulu ya ini kita matiin dulu kita akan coba otak atik harddisknya saya juga sejati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tiba saatnya kita memasuki tahapan instalasi. Lihat sahabat, ya. Komputer jandul, kita install Windows mulu. Naikat banget, ya. Ini... Mose-nya mana? Lagi-lagi. Mose-nya nggak dipasang. Lihat, guys. Mose-nya juga pake makro, nih. Kepenanya dulunya. Makro. Oke. Lupa dipasang. Kita pasang, ya. Jadi, datang. Jadi, datang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. lagi kita hypothalam. Nggak ada. Apa? Wah, r obligations. Tiba kita didepannya? Oke, di depan kali bisa Tapi ini ada di bawah Jangan ditentu ya, nyetrum Nyetrum Berlian Gimana nih Bukan nyet ya Ini bisa pakai mouse ya Pake keyboard aja nih Ini Taba fungsi juga freeboardnya Mana nih Oh, fungsi ini ETE Di Indonesia Ini saya gak mau Hmm, gak apa-apa Ini Harus gimana nih Kau mau nih Keywordnya Apa ngeheng ya Oke, bisa ya Kita lanjut ke install now Bentar Tunggu Kita akan coba Test window-nya Masuk deh Ini dia Ini dia Yang tadi di install Window Window 10 Yes Bawahnya Bawahnya masih sama kok Tuh Gak ada yang di Nah, ya kan Tuh, harddisknya masih seperti yang tadi Oke Cuma kita tadi Sedikit Di Otak api Nah, ini dia Tampilannya Windows 10 Baru Windows doang Oh, belum ada apa-apanya Drivernya juga belum di install Masih lambat seperti ini Coba kita Cek ya Sistemnya Nah Tapi pakai video yang 32 bit Ya, padahal Ini mendukung lempuh papis dengan AMD Ya, prosesurnya AMD Oke Untuk sementara sampai disini dulu Ya Insya Allah Nanti akan ketemu lagi Bersama Sestri-nya di channel Semoga bermanfaat Jangan lupa di klik like-nya Dan Share sebanyak-banyaknya Jika bermanfaat Silahkan Share sebanyak-banyaknya Dan Kalau ada pertanyaan Atau Pendapat lain Silahkan tulangkan komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh